Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Apa kabar teman-temanku sekalian Saya doakan mudah-mudahan teman-teman beserta keluarga Sehat walafiat lahir dan batin Serta dapat menjalankan aktivitas keseharian dengan baik Amin ya rabbal alamin Sebelumnya saya ingin mengingatkan sekaligus memberitahukan kepada teman-teman yang baru melihat video ini Bahwa channel kami menyajikan konten-konten yang berkenan dengan doa dan amalan Yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis Serta ketua dari para ulama Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat Silahkan tekan tombol like agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru Dan bagi teman-teman yang sudah like dan subscribe Kami ucapkan terima kasih dan kami doakan semoga dilancarkan rezekinya Amin ya rabbal alamin Saat kita sakit Biasanya kita memeriksakan diri ke dokter atau meminum obat-obatan tertentu Nah dalam Al-Quran ada empat jenis obat-obatan yang disarankan Yang pertama madu Yang kedua kurma Yang ketiga minyak saitun Dan yang keempat jahe Nah selain kedua ikhtiar di atas Teman-teman juga bisa mengamalkan doa-doa berikut Agar teman-teman bisa lekas sembuh Salah satu doa yang bisa teman-teman amalkan yaitu Bismillahirrohmanirrohim Ashibil ba'asa Allahumma robban nasi wa yasfi' Antasyafi' La shifa'ah Illa shifa'uka Shifa'an La yugadiru sakama Yang artinya Hilangkanlah rasa sakit ya Allah Wahai Rab pencipta manusia Sembuhkanlah sesungguhnya engkau Sat yang maha menyembuhkan Tidak ada kesembuhan Melainkan dari kesembuhanmu Yaitu kesembuhan yang tidak menyisakan rasa sakit Hadis Riwayat Bukhari Nomor 5309 Teman-teman bisa mengamalkan doa ini Dengan cara dibaca tiga kali Lalu ditiupkan pada bagian tubuh yang sakit Atau dihembuskan pada air yang akan diminum Atau yang digunakan untuk mandi Nah bagi seorang muslim Sakit merupakan penggugur dosa Sebagaimana yang tercantum dalam hadis Riwayat Muslim Nomor 2573 Tidaklah menimpa seorang muqmin rasa sakit Yang terus menerus Kepayahan, penyakit, dan juga kesedihan Bahkan sampai kesusahan yang menyusahkannya Melainkan akan dihapuskan dosa-dosanya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton